Aduh, ngompos tuh bau, jorok, ngeselin deh pokoknya susah udah gitu makan tempat lagi Udah lah, gak usah mulai ngompos Hai semua, balik lagi bersama aku Tias di Youtube Channel Sustaination Nah, barusan yang kamu dengar adalah mitos-mitos soal mengompos yang sering banget ada dan didengerin di masyarakat gitu ya Jadi banyak banget kesalahpahaman yang muncul dan ini mengakibatkan banyak banget orang gak mau mengompos mulai dari sulit, jorok, bau, makan tempat Nah, di video kali ini aku mau bahas dan mematahkan 4 mitos besar soal mengompos yang bikin kamu langsung mau mulai mengompos Jadi tonton video sampai akhir ya Mitos yang pertama, mengompos itu corok dan bau Nah, padahal kalau kamu mengompos, itu malah bikin rumahmu itu bersih gak bau sampah, gak ada belatung, dan gak ada lagi sampah basah Kok bisa? Ketika kita mulai mengompos, kita mengisahkan sampah organik dan anorganik Nah, sisa organik ini sebetulnya saat itu bercampur dengan sampah anorganik itu yang bikin sampah kita bau, gigi, belatungan, basah, dan jorok You name it Nah, saat kita mengompos, kita pisahkan itu Nah, sisa organiknya kita kemanain? Kita olah di dalam komposter Jadinya kita cuma punya sampah anorganik yang sudah dicuci bersih dan kering Jadi otomatis sampah kita itu bersih, gak ada lagi bau busuk, gak ada jorok, gak ada belatung, dan gak basah Nah, terus komposnya bau gak? Enggak sama sekali Selama kamu mengompos dengan benar, kompos itu gak ada bau busuknya sama sekali Mitos yang kedua tentang mengompos adalah mengompos itu ribet dan susah Ini salah banget, salah besar Banyak yang mikir emang kalau misalnya kita mau mulai mengompos, itu kita harus punya alat yang canggih gitu ya Dan ini tuh susah banget dilakukan Padahal faktanya, mengompos itu bisa dilakukan sama semua orang Dimanapun kamu berada dan pakai alat apapun Gampang banget deh pokoknya Gak percaya? Kamu bisa tonton video Sustaination sebelumnya tentang step by step cara mudah mulai mengompos Mitos yang ketiga adalah mengompos itu butuh lahan yang besar banget Nah, ini juga salah Mengompos itu bisa dilakukan di mana aja Buat kamu yang tinggal di apartemen, di kosan, di rumah yang bahkan gak ada lahannya Itu semua bisa dilakukan Semua bisa mengompos dimanapun kamu berada Yang penting, kamu pilih jenis komposter atau wadah komposter yang sesuai dengan area tempat tinggalmu Kalau kamu tinggal di kosan, mungkin memang agak berbeda nih tipe komposter yang dipakai dengan kamu yang tinggal dengan rumah yang nyalahan Nah, kamu bisa tonton video Sustaination sebelumnya tentang tips memulai dan memilih jenis komposter yang sesuai untuk kamu Bingung cara milih komposternya? Kamu bisa simak di video Sustaination sebelumnya disini Mitos yang keempat, yaitu mengompos Kalau nemuin belatung, itu komposnya berarti rusak atau gagal Dan ini salah besar Soalnya kenapa? Mengompos itu gak ada yang gagal teman-teman Cuman ada panen yang tertunda Apalagi kalau soal belatung Belatung ini justru diperlukan kehadirannya di dalam kompos kita Karena belatung ini membantu untuk menguraikan sisa-sisa organik yang ada di dalam komposter kita Jadi dengan adanya belatung ini, justru perubahan sisa organik menjadi pupuk kompos ini berlangsung lebih cepat Jadi kalau nemu belatung, ya jangan bilang itu komposnya rusak atau gagal Tapi itu malah sedang berlangsung Jadi kalau nanti kamu komposnya udah matang atau siapa nen Nanti belatungnya bakalan hilang sendiri kok Jadi ya terima aja kehadiran belatung Nah, kalau teman-teman pas lagi ngompos Terus komposnya itu bau, itu juga bukan berarti gagal Terus gimana dong? Nah, teman-teman bisa cek video sustenation sebelumnya Tentang tips mengompos supaya tidak bau dan belatungan Jadi itu tadi dia 4 mitos kompos Yang sering banget kita denger dan bikin kita gak mau mulai mengompos Kalau teman-teman disini ada lagi gak sih mitos-mitos yang kalian pernah denger soal mengompos? Share yuk di kolom komentar Dan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe Supaya kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya So, I'll see you in the next video Bye!